Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang kerap disapakang Emil sedang menjadi sorotan. Orang nomor satu di Tanah Pasundan itu melambuhkan pilihannya masuk menjadi bagian dari Partai Golkar dan merupakan babak baru di kehidupan politiknya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto telah mengumumkan Ridwan Kamil sebagai kader partai berlambang pohon beringin itu. Dan Ridwan Kamil telah mendapatkan jabatan sebagai Wakil Ketua Umum. Pertemuan sore hari ini, ini menjadi istimewa karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Dan masuknya Pak Ridwan Kamil ke Partai Golkar, ini ditandai dengan tadi sudah diberikan kartu tanda anggota. Dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning. Dan kelihatan Pak Ridwan Kamil kelihatan semakin ganteng dan semakin kerah. Saya sebenarnya tidak meminta, yang penting terserah Pak Irlangga, tapi Pak Irlangga berbaik hati menempatkan saya posisinya Wakil Ketua Umum di penggalangan pemilih. Dan Kocer Babilu, iya kira-kira begitu. Dan saya Fatsun ya terhadap keputusan organisasi, maka kemana-mana keputusan partai terkait Pak Irlangga sebagai Caprestun, itu akan saya narasikan di mana-mana. Selama mengikuti kontesasi politik selama ini, Emil tak pernah ingin bergabung ke partai pengusungnya. Pertama, kala dirinya mengikuti perhelatan pemilihan wali kota Bandung pada 2013, ia diusung oleh Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Odet Muhammad Daniel yang merupakan politikus PKS. Dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 28 Juni 2013, Emil bersama pasangan yang menang telak dari tujuh pasangan lainnya dengan meraih 45,24 persen suara. Kesususannya dalam membangun kota Bandung menjadi bekal untuk karirnya menuju pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2018. Ridwan Kamil pun diusung sebagai calon Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan UU Ruzhanul Ulum oleh P3, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 menyatakan pasangan nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum berhasil mendapatkan suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi itu. Pasangan Ridwan UU mendapatkan 7 juta lebih suara atau unggul dengan torehan 32,88 persen. Pasangan Ridwan UU unggul dengan selisih 4,14 persen dari pesaing terdekatnya yakni pasangan nomor urut 3, Sudrajat Ahmad Saiku dengan raihan 6 juta lebih atau setara dengan hitungan 28,74 persen. Awal 2023, Emil dikabarkan memutuskan untuk masuk ke Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar, Def Laksono, menjelaskan Ridwan menjadi kader Golkar melalui Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong atau yang dikenal sebagai Kosgoro yang merupakan sayap partai berlambang pohon beringin tersebut. Terima kasih telah menonton!